Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT. Alhamdulillah kita telah bersama-sama di Pendopo Kabupaten Lumajang. Telah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Bupati. Berkaitan dengan respon Semeru yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada periode Desember petengahan ini. Kita akan berbincang-bincang sedikit berkaitan dengan penanganan respon Semeru oleh Bapak Bupati. Disilakan Bapak. Ya, Pemirsa TV MUI tanggap darurat masih berlangsung sekarang. Kita berpanjang 7 hari. Dan sekarang ini fokusnya adalah normalisasi aliran lahar Semeru supaya kalau ada lahar itu tidak mengalir ke pemukiman atau persawahan masyarakat. Jadi fokus untuk melakukan normalisasi sungai aliran lahar Semeru ini sekaligus juga memungkinkan bila ada terjadi atau temuan korban yang harus dievakuasi, kita akan evakuasi. Dalam fase yang masih tanggap darurat bencana ini juga, tahapan berikutnya melakukan persiapan untuk relokasi. Apa itu persiapannya? Mulai dari line clearing-nya atau penataan kawasannya, pembersihan kawasannya, perataan kawasan yang lahan yang akan ditempati menjadi pemukiman baru bagi masyarakat yang terdampak erupsi Semeru. Saat ini juga kita terus menerima bantuan dari banyak masyarakat, baik berupa bantuan yang logistik maupun kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pribadi dari masyarakat yang terdampak. Ada juga yang berupa uang. Nah yang berupa uang ini kami salurkan, kami fasilitasi melalui Basnas. Dan Basnas nanti yang akan mengelola bersama kelompok, masyarakat yang nanti bersama-sama akan membantu pemulihan recovery bencana erupsi Semeru ini. Terima kasih juga Majelis Ulama Indonesia memberikan bantuan yang berarti sarana ibadah atau fasilitas ibadah yang memang dibutuhkan, sajadah dan mukna. Nah itu yang masih kurang bantuan yang sarana ibadah masing-masing individu itu salah satu dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak erupsi Semeru ini. Nanti setelah hunian sementara ini selesai kita bangun, logistik akan kita bagi ke masing-masing rumah, termasuk tadi sarana ibadah tadi itu mukna, Qur'an. Kita juga akan bagi ke masyarakat yang terdampak erupsi Semeru ini. Ada dua ya lokasi yang sudah ditetapkan. Pertama yang di Kecamatan Candiporo itu di Desa Sumbermujur. Kita sudah lihat lokasinya, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah mengeluarkan surat keputusan untuk penggunaan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan berhutani. Kemarin Pak Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD juga sudah ke lokasi melihat langsung. Yang kedua di Oro-Oro Ombo, nama areanya adalah Sumber Bulus di Kecamatan Pronojiwo. Prinsipnya semua lokasi ini akan segera dilakukan penataan, pemenuhan fasilitas dasar, jaringan air, listrik, kemudian akses jalan, penerangan jalan, termasuk juga sanitasi. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang nanti akan kami penuhi untuk masyarakat yang terdampak erupsi Semeru yang harus relokasi.